Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel Pak Berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Momen romantis Ahok saat puput Nasti TDP ulang tahun Jadilah istri yang takut akan Tuhan Ternyata Basuki Cahaya Purnama atau Ahok punya sisi romantis Sisi romantis Ahok itu ditunjukkan saat istrinya puput Nasti TDP ulang tahun Kabar bahagia datang dari keluarga Basuki Cahaya Purnama alias Ahok Sang istri puput Nasti TDP merayakan ulang tahunnya yang ke-23 Jumat hari ini Bertambahnya usia puput ternyata dirayakan secara sederhana oleh Ahok dan puput Hal ini diketahui dari unggahan di akun Instagram Ahok Dalam postingan itu puput duduk sempari memegang sebuket bunga yang cukup besar Terlihat buket terdiri dari bunga mawar merah dan pink serta bunga baby bridge Sementara di hadapannya tampak kueh ulang tahun dengan lilin yang masih menyala Di sebelah puput ada sang suami Ahok yang menggendong sang anak Yosapat Abimanyu Purnama Dalam perayaan ulang tahun puput hadir pula ibunda Ahok sekaligus mertua puput Masih dari postingan di Instagram Ahok mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang istri Komisaris utama PT Pertamina Persara itu menuliskan kata-kata romantis untuk puput Ahok mengaku bersyukur memiliki istri yang selalu bahagia dan peduli dengan sang ibu serta keluarga Tak lupa pria berusia 53 tahun itu menuliskan harapan untuk sang istri Sementara itu puput juga ikut memajang hadiah yang diberikan sang suami Lewat instastory yang diunggah di akun Instagram puput memajang foto baket bunga mawar merah dari Ahok Ia menyelipkan ucapan terima kasih kepada sang suami tersebut di postingan yang lain Puput mengunggah foto berduanya dengan Ahok sambil memegang baket bunga Raut bahagia dipamerkan pasangan yang telah dikaruni seorang buah hati ini Selain itu puput juga menjawab pertanyaannya terseputar kue ulang tahunnya Rupanya kue ulang tahun dengan buah cerim besar adalah hasil karya Ahok dibantu dua mbak di rumahnya Diketahui Ahok menikah dengan puput pada 25 Januari 2019 Kini keduanya telah dikaruni seorang anak yang diberi nama Yosapat Abimanyud Purnama Sebelumnya Ahok pernah membangun biduk rumah tangga dengan peroni kata selama kurang lebih 21 tahun Mereka resmi bercerai setelah majelis hakim membacakan putusan pengadilan negeri Jakarta Utara pada Rabu Dari pernikahan itu mereka dikaruni tiga anak purnama Nikola Syah Purnama Natania Bernies Jong dan Daud Albenar Purnama Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plak Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye